Intro Kembali lagi bersama kami di IBL Esports Competition 2020 Yang disponsori oleh Bang BJB dan Bob Mi Ya dan gimana Bu akhirnya satu sama Bu Satu sama ya Bu Tidak ada yang diberikan mudah Baru seri satu di semifinal ini sudah sangat sengit ya Bu Dan tiranya mau kalah Membuktikan bahwa ini sangat kompetitif sekali ya Bu Betul Bu Walaupun tadi di game kedua Adit lebih mendominasi ya Bu Karena jika saya meraba-raba Adit ini sangat klop dengan Portland ya Bu Ya betul sekali Tapi seperti kita tahu aturannya bahwa tidak boleh melukai tim yang sama Betul Bu Dan kita akan lihat di game ketiga nanti mereka akan menggunakan tim apa ya Bu Jadi mereka sepertinya sudah siap Bu Langsung saja ya Bu Ya ini dia game ketiga dari semifinal kedua di hari keempat Kembali lagi di IBL Esports Competition 2020 Di semifinal kedua game ketiga Game penentuan antara Aditya Lumano melawan Alba Pedro Kali ini Aditya Lumano menggunakan Dallas Mavericks Bu Dan Alba Pedro menggunakan Los Angeles Clippers Naik sekali Dan ini adalah game penentuan karena best of three ya Bu You or Die Dan kali ini kembali Langsung ke depan Marcus Morris Ada Coil owner disana Sayang sekali ada rebound tadi Dari Forzingis Oh backward violation sayang sekali Sayang sekali Sedikit kurang fokus tadi Aditya sepertinya Bu Karena melakukan pergerakan-pergerakan seperti itu di garis tengah memang sangat berbahaya Bu Sangat rentan untuk mendapatkan terkena backward violation seperti tadi Bu Dan tadi Patrick Beverley gagal Seth Curry kali ini Langsung donjit Shame God tadi Bu Shame God tadi Pada Seth Curry For three Sayang sekali masih belum menunggui sasaran Dan kedua tim masih selama satu menit belum memberikan poin sama sekali Bu Betul Bu Oh masih belum dijawab juga tadi sama Kowai juga Bu Ada Hardway Junior Baik sekali Passing-passing untuk membuka ruang tadi Bu Betul Bu Hardway Junior ini juga merupakan pemen yang sangat bertalenta ya Bu Di dunia realita dia merupakan lulusan dari Michigan University Bu Yap betul sekali Bu Dan anak dari tim Hardway ya Bu Seorang legend Dan tadi Paul George menyamakan kedudukan dua sama Dengan layupnya Donjish kali ini hampir backward lagi Bu Hati-hati Dit Hati-hati Dit Hati-hati Forzingis sayang sekali Way short Marcus Morris Ada Kowai disana Easy Basket Easy Basket Tampaknya memang diberikan kepada Kowai ya supaya poinnya dia bagus ya Bu Betul Bu Luka Doncic Free Lane Luka Doncic with the two-handed dunk Bu kamu main Yap Luka Doncic ini benar-benar Sejak masa muda juga sudah mendominasi ya Bu Ya Dari Real Madrid ya Bu Betul Bu Sebelumnya juga iya sudah pernah melawan Westbrook ya Bu Pertanian Persahabatan saat dia umur 16 tahun Bu Yap betul sekali Dan di Piala Eropa yang lalu juga Dia sangat mendominasi dan membantu Slovenia mendapatkan medali emas ya Bu Yap Oh air ball tadi Patrick Beverley mungkin terlalu banyak berbicara Patrick Beverley Ya terlalu sering mengintimidasi orang Bu Dan kali ini Launches dijaga oleh Quilander terlepas Pasang tadi Dwight Powell Hampir saja 3 point play Marcus Morris cepat sekali tadi recovery dari Marcus Morris Green shot by Dwight Powell Lain-lain green shot Baik sekali Dan kali ini Dallas Mavericks unggul 2 point Landry Shammett Sayang sekali ada gangguan tadi dari Tim Hardway Junior yang membuat dia kesulitan dalam memberikan shootnya Luka Doncic Oh another rebound Sayang sekali tidak langsung di shoot tadi Bu Seth Curry kaliin kepada Luka Doncic Hand off baik sekali Oh belum Hand off lagi Berikan lagi kepada Doncic Sayang sekali Offensive rebound by Seth Curry Seth Curry Yang memberikan Sikit kangen Bu dengan Seth Curry Rindu memang Oh Luka Doncic baik sekali All the way up Baik sekali Baik sekali Reggie Jackson masuk Bu Yap Karena mungkin tadi Patbath juga udah mulai bau ya Bu Sayang sekali Montesaro kepada Landry Shammett Coba minta screen dari Montesaro Shammett Pull up Terlalu tinggi Bung Terlalu tinggi Bung Porzingis yang berada di depan Landry Shammett tadi Bung Tinggi balan dari Porzingis itu merupakan 7 foot 3 ya Bung Atau 2 meter 20 lebih Bung Wow Tinggi sekali memang Wow Tinggi sekali memang Kalian Jemma Eko Green Langsung Pull up jumper Terlalu berat sepertinya Jemma Eko Green Dan last shot 10 detik tersisa Kalian Luka Doncic Berikan kepada Porzingis Nice fake Porzingo Baik sekali 2 points 2 points Tertinggal sangat jauh sekali ini Bung Alba Pedro Coba 3 angka dari Luwiliam Sayang sekali masih gagal 12-4 Untuk Aditya Lumanao Yep Mengakhiri quarter pertama Langsung saja kita menuju ke quarter kedua Sepertinya Aditya Lumanao mendominasi lagi Seperti game 2 Dia sudah tahu mungkin timingnya dari Dallas Maverick ya Bung Sudah hafalan ya Bung Dan Klik aja dengan Dallas Maverick Kalian Brunson Jalen Brunson tadi Ada Phoenix Maverick tadi The Round Right Jalen Brunson Eliud tadi Kepada Willy Caulistein Bang Eliud Double digit lead Biggest lead of the game 14-4 Bung Lumayan jauh Bung Tampaknya masih belum bisa mengkonversikan apa Bung Langsung Jawab omongan saya Bung oleh Luwiliams Betul Bung 64 kali ini Awas backcourt lagi Hampir saja backcourt Oh memang begitu Bung caranya Bung Memang itu strategi ya Bung Untuk menarik defender Halir jauh ke half-court dulu Supaya sedikit merasa Oh aman nih aman Ternyata tiba-tiba langsung di habiskan Bung Tadi juga Reggie Jackson Kali ini Ekspresi dari Alba Pedro lebih fokus ya Bung Yip Ada Willy Caulistein Willy Caulistein Vinny Smith Dorian Vinny Smith Ada di luar ada Maxi Kleber Maxi Kleber Sayang sekali Montrezaro Defensive rebound Kali Luwiliams Tepat kali Luwiliams Jalen Brunson tidak berkutik Bung Hanya single digit sekarang Bu 16-10 Yip Enam angka Tertinggal kali ini Dallas Mavericks Adit Ada Maxi Kleber Oh Masih Adit Bung Adit lagi Bung Vinny Smith Adit ada lima ya Bung Ternyata Bung Masih Adit Bung Masih Adit Bung Adit Hampir saja Adit Hampir saja Adit Baik sekali Montrezaro Cover Defens Yang Cukup baik dibawah Yang Cukup baik dibawah Jalen Brunson First shot It's good Second one No good Dan kali ini Kuai sudah masuk lagi Dan juga PG ya Bu PG-13 Oh Dissteal tadi oleh Carl Stein Sekarang ke Finish mid Kleber Kleber Baik sekali Sebenarnya Sebenarnya Betul Patut dicontoh nih Kesabaran-kesabaran Seperti ini Terutama di saat Bulan puas seperti ini Bu Sebenarnya Hal yang paling penting Yup Betul sekali Tadi Beverly Mencoba untuk Menambah Angka bagi Los Angeles Clippers Maxi Clipper kali ini Post up Oh baik sekali Baik sekali Andalan dari Patrick Beverly Mau mismatch Mau tidak Tidak Akan dia jaga Dan dia tahan siapapun itu Bu Yup Betul sekali Yang menge-fatback Sangat bisa mengintimidasi lawan juga Bu Betul Bu Under two minutes Di kuartal kedua Game ketiga ini Bu Yup Dan tampaknya timeout Diambil oleh Dallas Mavericks Untuk para IBL fans yang baru hadir Jadi ini merupakan game ketiga Dari semifinal 2 IBL e-sports competition 2020 Yang nantinya akan mempertemukan Pemenang dari game ini Melawan Widianta Putra Teja Di final IBL e-sports competition Besoknya Bu Final Bu Jaman yang sama Bu Jam 4 Jadi jangan kemana-mana Dan terus ikuti Seri satu ini Yang sangat menarik Yup Dan first one is good Dari Patrick Beverly Mr. Patrick Beverly Hills Miss the second shot Luka Doncic kali ini Balik mencoba memainkan paybooknya Bu Kita lihat bagaimana Marcy Doncic Baik sekali Doncic All the way Two points Bisa dibilang Yang players yang paling major adalah dia Bu Dari team Dallas Mavericks Bu Yup Bahkan gak cuman dari Dallas Mavericks aja Bu Dari semua tim di NBA Itu Yang muda tapi paling major ya tetap Hanya dia doang Bu Betul Bu Menurut saya Jika diliat Crayang masih Grafiknya masih sangat suaktuatif ya Bu Yup Dan John Collins juga rekan timnya Crayang Seperti itu Mas Kreatif Yup Namun yang benar-benar Namun yang benar-benar Matcher juga Bu Untuk rookie tahun ini adalah Zion Williamson ya Bu Zion Williamson Walaupun dia baru datang setelah NBA All-Star kemarin Tapi performanya benar-benar stabil Bu Tapi saya kurang setuju kalau misalnya dia menjadi rookie of the year Bu Tahun ini Saya pun juga begitu Bu Saya lebih mendukung Jamoran Bu Karena Jamoran sejak awal season tidak pernah berhenti dan Dia membawa Memphis Grizzlies Ada di spot ke-8 Dan masuk ke play-offs ya Bu Sementara Jika Mendapatkan play-offs Liga akan diteruskan ya Bu Yup Back to the game PJ kali ini 5 detik 5 detik Oh Bagus sekali tadi challenge Oh Ini dia Hampir saja Hampir saja Akhir dari quarter ke-2 Bu Adit memimpin double digit dengan 10 poin Adit 23 dan Albat 13 Jangan kemana-mana Indonesia Memiliki kekayaan alam yang melimpah Dan sumber daya Yang penuh potensi Meracik berbagai cita rasa Melukis indahnya budaya Melukis indahnya budaya Meramu aroma karsa Seperti layanan terbaik kami Memberikan kemudahan Adalah tanda mata kami untuk negeri Terima kasih 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 Luka Doncic Luka Doncic akan menang Baik sekali 8 angka kali ini Kita lihat ekspresi edit ya Bu Sangat percaya diri Sepertinya dia akan Mengambil tiket ke partai final ya Bu Melenggang Melenggang Dan kali ini Amatnya Kuai dan Oh maaf Kuai masih ada Bu PG yang sudah ditarik Assbreak lagi Luka Doncic All the way Easy finish tadi Luka Doncic Kali ini Reggie Jackson Coba untuk Cepat Ya Landry Shammott Hampir tadi Hampir saja Bu Bagaimana pendapat Bung Komeng Jika Bung Komeng Tadi yang menjadi Landry Shammott Sedang mau layup Dan muncul Orang setinggi 7 foot 3 Saya tidak perlu peduli Saya tidak perlu peduli Karena dia Kecepatan tadi Loncatnya Dia mencet segitiganya Kecepatan Kalau Bung Komeng Pasti Jika ada 4 jinx Dan Bung Komeng Lagi mau layup Bung Komeng langsung duduk Dan minum kopi saja ya Bu Minum kopi saja Hei hei Minggir Daji Jackson kali ini All the way Easy basket Baik sekali Tadi juga ada 3 point Dari Seth Curry Betul Skor kembali double digit Ya Bu 31 21 Pink and roll Sepertinya Jij dengan Powell Oh Yang benar saja Bu Long 3 tadi Adit mungkin Sedikit mencoba Ya Montress Harald Dipaksa oleh Alba Untuk pass break Langsung di steal oleh Powell Jadi slow break Betul Yang kali ini Seth Curry Kartu Dallas Mavericks dengan lead paling besar dari perang Wah Tulis sekali Bung 12 point Bung Ini dia dancer dari Los Angeles Clippers yang hanya satu retrik bung terlalu fokus dengan game bung dan lagi buasa juga ya bung dan lagi buasa jadi jangan oooooh what? denied by dan juga on the other hand ada dylan wright dengan stealnya dylan wright good defense tadi bung dari landry shammert magie jackson floater teardrop quail leonard offensive rebound quail leonard takut sepertinya ya bung sedikit ragu karena willy kaul stein tadi baru memblok lumayan telak ya bung lagi lagi namun lagi lagi quail leonard ada disana lu williams 4 3 quail leonard lagi lagi tersisa 20 detik 25 detik aliu willy kaul stein baik sekali 12 poin lagi lagi adit memimpin dan ranger jackson mencoba untuk mengurangi apakah fall in oh reach in jadi tidak termasuk shooting foul ya bung shot clock sudah mati di quarter 3 bung 20 detik lahir ranger jackson cepat sekali kick out oh tidak kick out ternyata flow terbaik sekali balik ke 10 angka defisit yang harus dikejar oleh alba pedro hard the way junior sisa 10 detik dronson ada montres herald disana dan sayang sekali harus melakukan fall sebetulnya sudah merupakan defense yang sangat baik tadi ya bung namun mungkin terkenasi ikut ya atau mungkin badannya sedikit terlalu maju bung oh hal tersebut yang sangat diterhatikan ya bung setelah pandemi corona ini bagaimana terus berlangsung apakah konteks seluruh pemain akan tetap sama atau mereka akan menggunakan masker ya bung wah masa mereka mau megang bola basket aja pakai hand sanitizer dulu kan gak perlu gitu jangan sampai lah bung tapi menurut saya dua tahun ke depan setidaknya setiap sebelum main mereka akan disemprot dan menggunakan hand sanitizer iya bisa jadi karena permainan bola basket ini merupakan permainan yang olahraga banyak kontak fisiknya bung iya betul sekali dan tadi jadi hal itu merupakan salah satu untuk pencegahan ya dan tadi juga hampir saja terjadi kembali ke game kita putback dunk tadi oleh willie caulistein dan bronson dan finn smith on the corner oh my god oh di skill tadi Harold PG langsung aja green shot by Paul George yakin sekali dia tadi ya bung yap langsung pull up langsung pull up jumper gillen franson berada 9 poin oh kembali bung tampaknya the last mavericks dengan adit ini masih mencoba untuk melakukan floater floater ya bung betul bung ingin sedikit bung ikuti permainan alba pedro ya bung yap drill right kali ini masih drill right to willie caulistein willie caulistein to bronson richin foul from montreal salor correct personal foul correct personal foul sedikit bahaya bung yap hampir fall out bung hanya tersisa 3 menit di quarter ke 4 dan ini gamenya hanya 4 menit aja bung betul bung udah 3 fall loh bung gimana kalo dia main di full gamenya bung betul sekali bung set gori alba masih trailing 9 poin bung yang baik sekali ke 2 on change kali ini kita lihat rotasi pemain yang baik sekali bung dari mavericks adit sangat mendominasi bung baik sekali dan ini kembali ke 11 poin bung oh mulai kembali bung di quarter ke 4 risin foul bung yap tangan-tangan untuk mengangkat mengangkat bendera tim foul yap oh block dari dari porzingat kali ini ada set curry set curry apakah di block oh baik piliatan tadi hardway set curry baik sekali baik sekali tadi dan kali ini morris ada kuai di ujung di jaga oleh set curry mismatch bung mismatch ayo langsung di ini aja ya oh sayang sekali masih belum dapat memperkecil ketok tinggalan betul bung 9 poin ya adam dwight powell tadi berhasil di steal kali ini cepat sekali beverly baik sekali chanedown block dari luka dojic luka magic set curry on the other end ini dia set curry memang berdarah dingin di luar garis 3 point ya bung sesuai dengan garis keturunan warisan keluarga ya bung dan tampaknya tadi aditnya lumano juga sudah mulai memperlihatkan bahwa this game is mine yang dikatakan bahwa dia adalah pemain privilege yaudah karena menurut saya tidak masalah ya tidak masalah gitu karena jalurnya pun masih legal ya bung betul sekali sekali ini 4 zingat 2 points 3 stops 4 zingis under 1 minute bung sepertinya game akan diambil oleh aditial manau yang akan menunjung partai final karena tersisa hanya 53,4 detik dan adit memimpin 14 point atas alba pedro biggest lead of the game 14 bung so far perjalanan kompetisi ibl esports competition ini salah satu biggest lead merupakan game ini ya bung iya betul sekali biasanya sangat-sangat ketat dan ini jarang yang double digit biasanya ya bung oh luka doncis mencoba 3 angka belum cukup bung yang leading dari adit kalau masuk itu overpower bung cool sekali bung iya wildener mencoba 3 angka masuk apakah comeback bung masih gak mungkin masih terlalu jauh ayo fall 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 oh gak langsung default bung berbahaya harusnya langsung default bung intensional belum dilakukan karena belum shot clock belum mati bung tapi setidaknya dia udah tetap mengulur waktu ya bung iya mengulur waktu fall short short grid oh apakah comeback bung sisa 7 poin saja sisa 7 poin sisa 7 poin nah tampaknya luka doncis oh hampir di steal tadi ada porzingis tidak di fall juga bung tidak di fall juga sayang sekali akhir dari pertandingan tampaknya sudah menyerah bung oh malah turnover sayang sekali Seth Curry hanya tersisa 6 detik di game do or die langsung ditembak cepat PG sudah di rebound 1 detik dan inilah bung komeng sudah berakhir berakhir sudah game ketiga dari semifinal kedua jangan kemana-mana kembali lagi bersama kami di ibl e-sports competition 2020 yang disponsori oleh bang bjb dan popmi bagaimana bung game ketiga menarik sekali tadi ya bung iya dimana adit bisa mendominasi alba bung iya di game kedua dan game ketiga setelah di kalah di game pertama ya bung iya ini sangat menunjukkan semangat yang luar biasa bahwa tidak pernah menyerah bung dan dominasi yang bener-bener sangat-sangat dominan ya bung betul bung dominasinya sangat dominan tadi oleh adit ya bung dia 14 poin cukup bung dan tidak pernah tertinggal adit selalu memegang adit selalu memimpin skor ya bung betul sekali dan kita akan menunggu untuk besok dimana final akan mempertemukan antara aditya lumanao dari amarta hangtua mawan widianta putra teja dari enesa jakarta nah itu dia bung menurut bung Ivan sendiri bung siapa yang anda jagokan bung kalau melihat dari cara strategi dan cara bermain dari babak prelim widi dan adit dan di babak semifinal mereka berdua juga bung saya masih menjagokan aditya lumanao bung oke kalau gitu saya sepertinya strateginya mantap bung kalau saya, saya di widi teja berarti bung ya bung kalau gitu jangan bosan-bosan IBL fans dengan kita karena hari ini adalah hari keempat besok hari terakhir bersama kita sebelum buka puasa bung sebelum buka puasa dan semoga semua IBL fans dimanapun anda berada terhibur dengan IBL Esports Competition ini betul bung dan juga dan jangan lupa cuci tangan atau stay safe juga di rumah aja pokoknya sampai jumpa besok kami saya Ramzi saya Ivan dan sampai jumpa besok di partai final IBL Esports Competition 2020 yang disponsorin oleh Bank BJB dan Popmi sampai jumpa Salam Corona dan sampai jumpa Terima kasih.